Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tukang Photoshop Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat karikatur pexel menggunakan aplikasi Dove Photoshop Tapi bagi kalian yang pertama kali berkunjung ke channel ini untuk klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update tutorial terbaru dari Tukang Photoshop Bagaimana cara selengkapnya bisa dilihat pada video berikut ini Oke teman-teman, pertama-tama kita sediakan dulu foto yang ingin kita edit Sekarang kita buat dulu line artnya Alat dan bahan yang digunakan adalah Pen Tool Lalu Shape ini Sekarang kita ambil palette warna File Open Nah Ini beberapa palette yang akan saya gunakan nanti Nanti akan saya sediakan di deskripsi Sekarang kita lihat dulu hasilnya Seperti ini Oke Nah Lalu setelah ini kita pilih yang ini ya Subtract from shape area Sekarang kita kecilkan lagi opacity-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! as duele Terima kasih telah menonton! Seperti ini Terima kasih telah dias เพosən Kita kurang lagi opacity-nya Sekarang kita edit bagian Ini ya kenapa saya menggunakan cara ini agar nanti kita perbesar atau perkecil fotonya tidak pecah di tutorial selanjutnya saya akan memberikan cara yang lain jadi teman-teman untuk selalu update video dari Tukang Photoshop teman-teman jangan lupa klik like subscribe dan share tutorial dari Tukang Photoshop kita lihat lagi ini kita seperti ini seperti ini kita skip dulu sekarang kita crop di bagian baju kita lihat lagi hasilnya kita lihat lagi hasilnya di bagian bawahnya warna dari baju atau kulit ini ya ini sangat simple dan menurut saya jika teman-teman sudah bisa membuat seperti ini hasilnya lebih maksimal yang jelas yang jelas nanti jika kita berbesar atau perkecil fotonya atau resolusi fotonya maka tidak akan pecah hasilnya itu adalah keuntungan menggunakan kita rapikan di bagian rapus ini ini bahu ya intinya disini kita membolong nah disini kan posisinya seperti ini disini ada rambut lain bagian luar ini cara agar kita bisa menambahkannya kita pilih yang ini seperti ini kita lihat dulu posisinya kita tetap seperti ini bagian ini juga kita buat seperti ini kita bisa menambahkan seperti ini seperti ini kita ngerjimpel ini juga kita menambahkan seperti ini oke aku rasa sudah cukup seperti ini ya sangat bagusan hasilnya dan jika di zoom juga tetap bagus paling sedikit tidak pecah oke kita skip lagi sekarang kita akan mengedit di bagian mata ya bagian mata disini kita pilih yang ini karena kita akan menambahkan nah sekarang kita kurangi opacity nya seperti ini kita tambahkan dulu di bagian bulu matanya seperti ini seperti ini oke oke kita lihat hasilnya seperti itu sekarang kita kita bolong membolong bagian ini kita lihat hasilnya oke oke bagus kan sekarang sekarang kita edit di bagian alis seperti ini jika teman teman ingin memesan smooth gear karikatur atau karikatur teman teman bisa mengecat atau mengunjungi facebook atau instagram dari tangkotoshop oke kita lihat hasilnya sekarang kita lanjut lagi di bagian sini kita pilih ini karena kita akan menampak selamat menikmati selamat menikmati oke kita lihat hasilnya sekarang kita edit bagian hidung selamat menikmati oke sekarang lineartnya sudah jadi jika ini kurang rapi kita bisa perkecil seperti ini selamat menikmati sekarang kita ambil palet baru seperti ini kita palet bibir seperti ini kita gunakan stamp ini kita buat dasar dari warna bibir seperti ini kita tinggal dibuat di bagian bawahnya sekarang kita ambil sampel warna kedua kita pilih lalu kita klik click 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 mark kita lihat dulu hasilnya seperti ini salah sepertinya ini sedangkan paritnya tadi saya salah pilih paritnya gini ini adalah simpel ya kurangnya simpel pexel caricatur bagian atas bibirnya kita bisa pilih warna yang lebih cerah kita pilih warna kita pilih warna seperti ini selamat menikmati kita grup saja disini ya bibir sekarang kita ambil palet warna kulit kita ambil palet warna ini untuk dasarnya keuntungan dengan menggunakan teknik seperti ini ya dan ketika kita nanti akan membuat warna seperti ini warna kulit warna dasar kulit kita tinggal buat seperti ini saja kita tidak perlu mengikuti lagi seperti ini sekarang kita coba lihat warna baju seperti ini kan kita pilih warna kekuningan kita tinggal buat seperti ini kita letakkan di bagian bawah kulit seperti ini oke kita buat kulit dan baju sekarang kita sampai saya lupa membuat bagian mata kita kita pilih warna ini kita pilih warna ini sedikit warna dasarnya kita tinggal mengikuti di bagian lingkaran di bawah line coba namanya line aja kita klik ini kita klik ini plus ya lalu kita buat mata di atasnya di atasnya kita klik 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 living make kita pilih warna yang lebih gelap kita blok di bagian sini di bagian atasnya kita pilih warna yang lebih gelap lagi nah ini keluarkan anggar dia masuk untuk mengikuti bagian mata ini kita klik 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 oke oke biasanya di bagian sini ada warna merah atau warna pink kita pilih lagi kira-kira saja kita buat disini seperti ini di bagian atasnya kita pilih warna yang agak putih sedikit di bagian atasnya kita pilih warna yang lebih gelap oke sekarang kita tinggal membuat bola mata kita pilih file open kita pilih palet kita pilih ellipse tool kita buat lingkaran kita samakan saja dengan warna lainnya seperti ini lalu kita pilih screen ok lalu di bagian atasnya kita buat layer baru dengan warna kita bisa mengikuti dari warna ini seperti ini lalu di bagian tengahnya kita buat warna seperti ini kita pilih screen lalu di bagian tengahnya kita buat warna seperti ini kita pilih screen lalu di bagian atasnya kita pilih warna ini selamat menikmati kita tinggal copy bagian ini kita pilih to be cut layer kita geser ke sini kita lihat dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke lalu kita masukkan lagi seperti ini lalu kita buat lagi pencahayaan seperti ini kita samakan saja sekarang kita lihat kita aktifkan kulitnya bagus bukan lalu lalu kita tinggal buat kita grup masukkan ke sini kita buat namanya mata oke sekarang kita akan mencoba kita close membuat bagian kulit ini adalah ukuran dasar lalu kita pilih warna yang kedua kita kita kurangi kita kurangi oksidnya dulu lalu kita pilih ini sekarang kita buat layar baru kita kurangi oksidnya dengan dengan menggunakan palet ini lalu ini lalu kita kita kurangi pilih juga kita 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 lihat kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya ini kurang bagus seperti ini karena disini kita akan membuat ini kita akan membuat yang kita kita lalu kita yang kita lalu 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 oke sekarang kita beri sedikit pencahayaan kita kurangi pencahayaan pilih orang putih saja kita pilih air taruh seperti disini kita beli pencahayaan kita bisa berikan pencahayaan ya kita bisa pencahayaan karena ini simple pencahayaan sedikit saja yang fungsinya agar terlihat dimensinya terlihat dimensinya pencahayaan cukup nah oke seperti ini pencahayaan kita coba mencari mencari bagian baju kita buat kulit bagian baju ini hanya menambahkan warna yang gelap di semua kontos baru адц Habit limpas set geopolit tub sel cinco temel quem set se dan set לא air badan kita akan mencoba membuat warna membuat amput ya seperti ini kita pilih dulu warna rambut selamat menikmati 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 selamat menikmati